Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Masih semangat kan Walaupun kondisi saat ini yang begitu menekan Saya paham banget Kenapa menekan? Karena tuntutan yang begitu tinggi Tuntutan kamu sebagai seorang kepala rumah tangga Tuntutan kamu sebagai seorang ibu Tuntutan kamu sebagai seorang ayah Bahkan sebagai anak Tuntutan tersebut mengakibatkan tekanan Tekanan ini dirasakan bukan hanya Sebaik dari tuntutan yang ada Tapi juga tekanan dari masalah perekonomian Ketidakstabilan pendapatan kamu Akhir-akhir ini Kemudian juga persoalan-persoalan Kekhawatiran terhadap Covid itu sendiri Yang varian yang makin meningkat Tekanan itu menambah beban Buat diri kamu Nah pada saat kamu tidak tahu solusinya kepada siapa Untuk mengelola dan kamu tidak paham Teknik mengelola stres tersebut Maka mengakibatkan Perlu penyaluran Agar tekanan tersebut bisa lebih Bisa di repress Atau bisa lebih Disalurkan Nah banyak sekali orang yang akhirnya Mencari penyaluran tersebut dengan Menggunakan kekerasan kepada orang yang lemah Yang dirasakan oleh dirinya Sebagai tepat penyaluran Di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga Nah akhir-akhir ini teman-teman Efek daripada pandemi Covid dan juga Persoalan perekonomian Mengakibatkan orang mengalami stres Banyak sekali peningkatan KDRT Nah kita akan lihat data-datanya Sebagai berikut Kita mengambil dari katadata.com Di sini KDRT terhadap perempuan meningkat selama pandemik Komnas perempuan mencatat kekerasan selama pandemik Erat kaitan dengan aspek psikologis dan ekonomi Catatannya kasus kekerasan terhadap perempuan naik 75% sejak pandemi Penyebabnya stres Terganggunya jejaring sosial Hilangnya pendapatan akses ke layanan publik turun Kemudian Catatan LBH Apik Mayoritas KDRT terhadap perempuan 90 kasus per bulan Selama pandemi Covid-19 Satgas penanganan Covid-19 Mengutip perserikatan bangsa-bangsa Juga menyatakan Pandemik yang terjadi Memperburuk kondisi Perempuan dan anak-anak Lantaran semakin beresiko Menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Di tanah air Komnas perempuan mencatat bahwa Kekerasan terhadap anak terkait dengan aspek psikologis dan ekonomi Selain kekhawatiran atas wabah virus corona yang tidak kunjung selesai Muncul pula resiko kehilangan mata pencarian Bahkan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Jakarta mencatat laporan kasus kekerasan terhadap perempuan Mencapai 90 kasus per bulan selama pandemi Covid-19 Maret sampai dengan 7 Juni 2020 Mayoritas KDRT padahal biasanya tersekitar 30 kasus per bulan Kita juga bisa melihat dari kasus seorang Ya pabrik figur yaitu Nadia Kristina Yang mengaku jadi korban ADRT Alfat Fatir Kalau di Bogem melulu Ya mana siapa yang bisa kuat Kita melihat dari liputan 6 ya Disini ada penjelasannya lebih lanjut Bahwa ia menikah pada tanggal 6 Juni 2021 Rumah tangga persepak bola Alfat Fatir alias Alfat Fatir dengan Nadia Kristina Pasalnya suami istri tersebut Pasalnya sang istri tersebut melakukan KDRT Yang 30 Desember yang saya lapor di Polsek Tapi saya belum naikin kan bugatannya Saya tidak naikin ke penyidik Soalnya saya waktu mikir kayak takutnya nanti baikan atau apa segala macem Tapi ternyata enggak malah makin parah Saya dicepuk di bagian lalu Dan didorong Jadi gini kalau aku pribadi sebenarnya tidak masalah Aku tidak pernah masalah untuk dipukul ya Menurut aku itu bisa berubah Tapi kalau tega pukul saat hamil Mudah aku enggak bisa mati lagi sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Sebenarnya enggak sih Kalau banyak banget orang nih Di luar sana Yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari Katakanlah bekerja Katakanlah mengurusi anak Katakanlah mengurusi rumah tangga Secara fisik Rutinitas Namun Kerap mengabaikan Untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan Perasaan marah Pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya Ditahan Pada saat kesel dengan ucapan seseorang Ditahan Kesel dengan anak Ditahan Kesel dengan suami Atas sikap Perlakunya Ditahan Kesel dengan tetangga Ditahan Kesel dengan tontonan TV Ditahan Di sini Di backup oleh tenaga-tenaga ahli Secara profesional Master-master psikolog Di sini Yang akan menghandle persoalan kamu Dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan ekspert Di bidangnya Dan ini bisa dilakukan secara online Tidak perlu bertetap muka Tapi bisa diselenggarakan secara online Jadi privacy Dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu Kamu bisa sharing curhat masalah kamu Sehabis-habisnya Mungkin di dalam kamar Tanpa ada orang yang tahu Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil Atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu Untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam Yang sudah tidak sanggup lagi kamu tahan Hati-hati Kalau kamu menahannya Itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu Di dalam perasaan kamu Maka berbagai macam Kondisi akan muncul Sakit yang tidak selesai atau sembuh Bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan Meledak Itu akan mengakibatkan Berbagai macam gangguan lainnya Oleh sebab itu Segera kamu konsul kepada kami Di sini Di nomor di bawah ini Saya dan teman-teman saya Kami Siap membantu kamu Selalu ada untuk kamu Jadi kamu tidak sendiri Kami ada Pada saat kamu mendapatkan KDRT Kalau tingkatnya urgent Kamu sudah nyawa Lari Jangan diem aja Jangan kamu diem aja Kalau sudah nyawa kamu taruhannya Ini loh Kamu harus ingat Kalau sampai sudah nyawa kamu Lari Jangan diem Kamu gak bisa Nyelesaikan masalah Dengan cara seperti itu Dengan cara kamu berpikir Bahwa dia berubah Dia gak bakal berubah Dia pasti akan melakukan Lebih dasyat lagi Makanya kamu segera Melaporkan Lari dari rumah itu Minta pertolongan tetangga Dan lain-lain Jangan diem Tapi kalau levelnya Masih bisa ditolerir Tolerir itu seperti apa ya Masih verbal Nah Apa yang harus dilakukan Kamu kasih tahu Bahwa kamu tidak nyaman Dengan perlakuan seperti itu Kamu harus kasih tahu Bahwa yang dilakukan Dia salah Dengan kalimat verbal Seperti itu Bicarakan dengan Kepala dingin Tapi kalau levelnya Sudah parah Kamu lari Jangan diem Jangan kamu merasa Bahwa It's okay Kamu dipukulin It's okay Kamu dipakai alat Senjata tajam It's okay Jangan Kamu berhak Untuk kehidupan Yang lebih layak Dan baik Kemudian memberitahukan Orang terdekat Itu sudah pasti Kalau kamu mendapatkan Abuse Kamu jangan diem aja Laporkan dengan Orang terdekat Keluarga kamu harus tahu Jangan kamu tahan-tahan Karena kamu gengsi Gak mau ngasih tahu Karena kamu menikah Sama dia Pilihan kamu Akhirnya kamu gak mau ceritain Jangan Bahaya nyawa kamu Karena makin lama Makin dahsyat perlakuannya Yang ketiga adalah Lakukan pemeriksaan visum Segera Begitu kamu mendapatkan Kekerasan secara fisik Kamu langsung pergi Untuk mendapatkan visum Kenapa? Karena kamu Visum tersebut Akan menjadi bahan Untuk bisa menangkap Orang tersebut Untuk bisa dipidanakan Agar tidak Lagi melakukan Kepada orang lain Jadi kamu harus Segera visum Dan laporkan Kepada pihak yang luar bewajib Atas Oke Kemudian melaporkan Kepada pihak yang berwajib Tentu saja melaporkan Jangan diem aja Karena kamu Merasa kesian Karena kamu takut Dia di penjara Karena kamu takut A, B, C, D, E, F, G Laporkan Jangan biarkan Kenapa? Karena tidak akan ada solusinya Kalau kamu masih mencintainya Dengan iming-iming Cinta Kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi Kamu gak akan pernah Bisa berubah Dan Segera informasi Dia gak akan pernah Bisa berubah Kecuali mendapatkan intervensi Secara psikologis Yang mendalam Kalau gak Gak akan pernah Bisa berubah Jadi kamu jangan pernah Berekspektasi Akan mendapatkan A, B, C, D, E, F, G Gak akan pernah Kemudian ada beberapa nomor Yang harus kamu catat Begitu kamu mendapatkan Kekerasan dengan rumah tangga Sebagai berikut Lihat ya Di bawah ini Pertama Cegah KDFT Sedih ini mungkin Konsultasi atau lapor Ke pihak yang berwenang Komnasan perempuan Di 021-390-3922 LBH Apik Atau Whatsappnya 0813-882-2669 P2TP2A DKI Jakarta Hotline 112 Pelayanan Sosial Anak T, E, P, S, A Di 1, 500, 771 Sehat Jiwa 119 extension 8 Demikian nomor-nomor Yang bisa kamu simpan Dan kamu save Pada saat kamu mendapatkan Hal tersebut Langsung segera melaporkan Jangan diam Stop kekerasan terhadap perempuan